Pak Asis, tadi juga termasuk proses scaffolding ya, apa itu, mendownload dari YouTube ataupun jenisnya. Karena kalau anak sekarang kalau kita menggunakan bahan ajar, menggunakan yang masih manual misalnya buku itu akan ditinggalkan. Saya mengalaminya beberapa hal terakhir ini ya, ketika anak mulai diizinkan menggunakan alat bantu, ya meskipun itu masih dalam sekarang kecil itu menggunakan HP, anak mulai tertarik di sana. Terus, satu lagi sebetulnya kita memanjang menggunakan infokus, itu anak juga mulai tertarik. Jadinya menyenangkan untuk bagi siswa tidak membosankan, sehingga perlu adanya seperti tadi ya, seperti Pak Asis tadi, mungkin butuh video dan sebagainya. Sehingga anak tidak bosan dengan textbook gitu ya. Kemudian menggunakan visual, alat bantu yang bisa dilihat, alat bantu yang bisa dilihat. Terima kasih. Terima kasih.